selamat menikmati 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 bagian-bagian tubuh itu terdiri dari tiga anak-anak ada tiga yaitu kepala yang pertama yang kedua bagian badan oh maaf empat ya anak-anak ya kepala, badan, tangan dan kaki disini ada kepala, ada bagian badan, ada bagian tangan dan bagian kaki nah itu tubuh manusia, tubuh manusia terdiri atas tubuh manusia terdiri atas tubuh manusia terdiri atas kepala, badan, tangan, dan kaki ya anak-anak ya ya anak-anak ya sudah bisa melihat semuanya selanjutnya anggota tubuh tubuh di kepala tadi ada apa saja tadi belum ada ya nah disini bagian untuk yang di kepala itu ternyata banyak sekali ya anak-anak ya mulai dari rambut ada rambut boleh langsung dipegang ya anak-anak di rumah ya rambut terus ada dahi ini dahi ini ya kemudian ada alis mana alis ini alis kemudian ada mata kemudian ada telinga ada hidung ada pipi ada mulut dan ada dagu nah ini anggota tubuh di kepala ya anak-anak khusus di daerah kepala ada rambut dahi alis mata telinga hidung pipi mulut dan dahi selanjutnya disini bukuru ada lagi bagian anggota tubuh di badan di badan itu terdiri dari leher ada bahu ada dada dan ada perut ini anggota tubuh yang ada di badan ya bukuru ulangi lagi ada leher ada bahu ada dada dan perut ya ini anggota tubuh di badan anak-anak sekarang anggota tubuh di tangan di tangan kita itu juga banyak sekali ada lengan ini lengan terus yang ini siku selanjutnya ada jari-jari kuku kuku jari dulu terus jari-jari dan telapak telapak terus jari ada kuku juga ada siku dan ada lengan itu anggota tubuh di bagian tangan anak-anak ya ada yang terakhir ini tadi anggota tubuh di kaki anggota tubuh di kaki itu ada paha ada lutut ada tumit ada jari ya anak-anak ya itu anggota tubuh di kaki bukuru ulangi lagi ada paha ada lutut ada tumit dan jari kaki ya anak-anak ya baiklah selanjutnya itu tadi anggota tubuh ya yang perlu kita ketahui sekarang kita akan belajar untuk aturan di rumah anak-anak disini menceritakan aturan di rumah ya ada etika yang harus kamu perhatikan saat makan ya anak-anak ya disitu ada gambarnya saat makan kamu harus duduk anak-anak tidak boleh makan sambil berdiri ya cucilah tanganmu sebelum makan jadi sebelum makan itu harus dicuci dulu tangannya makanlah dengan tangan kanan ya makanya dengan tangan kanan tidak boleh dengan tangan kiri ya anak-anak ya berdoa lah sebelum dan sesudah makan saat mengunya jangan mengecap mengecap ya jangan maksudnya itu bersuara ya anak-anak ya jadi ketika makan itu juga ada aturannya tidak boleh sambil berdiri harus duduk dan sebelum makan tangannya dicuci ya anak-anak ya terus makannya dengan tangan kanan dan sebelum makan atau sesudah makan kalian harus berdoa terlebih dahulu ya anak-anak saat mengunya jangan mengecap ya tidak boleh bersuara sekarang kalian sendiri anggota keluarga misalkan mencuci tangan sebelum makan ada apa tidak kira-kira ya kalian kalau mencuci tangan sebelum makan berarti iya oh iya bu saya makan itu sebelumnya mencuci tangan dahulu terus berdoa sebelum makan oh berarti kalau iya berarti kamu sebelum makan itu berdoa makan dengan tangan kanan ya kalau kamu centang iya berarti kamu makannya benar-benar dengan tangan kanan ya anak-anak ya sekarang menceritakan kegunaan anggota tubuh yang tadi yang tadi kita sudah mengetahui anggota tubuhnya sekarang untuk kegunaannya anak-anak anggota tubuh kita sangat penting untuk beraktifitas yuk kita belajar membaca dulu ya anak-anak semuanya supaya lancar yuk bersama-sama dengan bu liya menceritakan kegunaan anggota tubuh anggota tubuh kita sangat penting untuk beraktifitas tangan digunakan untuk memegang kaki digunakan untuk berjalan mulut digunakan untuk berbicara telinga digunakan untuk mendengarkan hidung berguna untuk mencium atau membawi aroma itu ternyata tubuh kita itu banyak kegunaannya anak-anak contohnya kalau tangan buat memegang apa saja kaki untuk berjalan mulut untuk berbicara telinga untuk mendengar dan hidung untuk mencium atau membawi aroma nah itu disitu ada gambar bawahnya itu ada yang sedang makan makan ya menikmati makanan berarti mulut kalau mulut untuk berbicara ya anak-anak kalau hidung berguna untuk mencium mana yang berguna berguna untuk mencium nah itu disitu ada mencium bunga memegang buku sedangkan tangan pun juga bisa untuk memegang itu alat yang dibuat makan ada sendok atau garpu buat makan jadi memegang buku juga memegang kalau mencium bau atau aroma bisa dengan yang gambar bunga itu bisa ya anak-anak kalau kaki apa anak-anak untuk berjalan sudah mengerti ya anak-anak selanjutnya menggunakan kosa kata tentang panca indera disini bu guru punya gambar mata mata sebagai indera penglihatan ya mata untuk apa anak-anak melihat telinga sebagai indera pendengaran telinga untuk mendengarkan hidung sebagai indera penciuman atau mencium atau membau aroma tadi lidah mana lidah ini lidah untuk merasa merasakan rasanya asin apa pedas itu yang memakai lidah ya anak-anak selanjutnya kulit 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 sebagai indera peraba jadi kulit kita itu sebagai indera peraba ini namanya panca indera anak-anak kalian bisa melihat di buku paket nanti buku siswa halaman 68 ya anak-anak ini tugas kalian di rumah pasangkan gambar panca indera dengan kegiatan yang sesuai jadi disitu ada beberapa kegiatan kalian menyesuaikan dengan cara menarik garis seperti ini ya itu ditarik garis misalkan mata nah disitu kegiatannya apa menonton televisi berarti menonton televisi itu menggunakan panca indera mata ya anak-anak ya nanti kalau telinga yang mana kalau telinga kira-kira mendengarkan ya berarti kira-kira yang mana ya ya nanti bisa dijari terus dicocokkan sesuai dengan kegiatannya ya anak-anak ya baiklah kita akan bernyanyi lagi anak-anak yuk kita bermain jari-jari kalian hafal lagu ibu jari ya dulu waktu TK mungkin sudah pernah belajar ibu jari jari telunjuk jari tengah yang panjang jari manis pakai cincin jari klingking terkecil ya bisa anak-anak yuk kita ulangi bersama-sama yuk ibu jari jari telunjuk jari tengah yang panjang jari manis pakai cincin jari klingking terkecil nah kita belajar tentang jari-jari disini kita akan belajar berhitung disitu belia punya gambar namanya apa tadi ini ibu jari ibu jari berarti ada berapa ibu jarinya di gambar tersebut satu ya pinter ada satu terus setelah ibu jari ada apa telunjuk berarti ada berapa jari disitu dua selanjutnya ada ibu jari jari telunjuk jari tengah berarti ada berapa tiga selanjutnya ada ibu jari jari telunjuk jari tengah jari manis ada berapa empat dan selanjutnya ada berapa jari ibu jari jari telunjuk jari tengah jari manis jari kelingking ada lima pinter ya kita sudah berhitung untuk ibu jarinya tadi ya kalian bisa juga menggunakan alat-alat yang lainnya pensil atau penggaris atau penghabus untuk berhitung ya baiklah anak-anak hari ini kita sudah belajar apa saja belajar bagian-bagian anggota tubuh terdiri atas apa saja tadi anak-anak kepala badan tangan dan kaki terus kegunaan anggota tubuh dan tadi yang satunya tadi apa anak-anak belajar berhitung nanti berhitungnya juga bisa menggunakan penjumlahan ya atau misalkan dengan ibu jari ini berapa tadi satu ibu jari yang sebelah satunya kirinya satu jadinya berapa dua itu juga bisa dilakukan di rumah ya anak-anak dengan didampingi orang tua baiklah anak-anak kita sudah belajar bersama untuk tema satu subtema dua ya anak-anak sebelum pelajaran diakhiri kita melafalkan surat al-asr ya anak-anak yuk sikap berdoa tangan diangkat tundukkan kepala pejamkan mata berdoa mulai a'udhu billahi minash shaytan irrajim bismillah irrahman irrahim wal asr inna linsan lafee husr illa alladhin amanu wa'amilu assolihati watawasaw bilhaq watawasaw biswabar bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa'atubu ilaih walhamdulillahirrahmanirrahim amin amin alhamdulillah anak-anak pada hari ini kita sudah belajar tema 1 subtema 2 ya anak-anak pesan bu guru tetap semangat belajar di rumah jaga kesehatan selalu cuci tangan dan jangan lupa kalau keluar memakai masker ya anak-anak bu guru akhiri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh